Semakin banyak kalori yang kita makan, maka otomatis pembelahan sel semakin cepat, ya otomatis cepat terjadi penuaan dan meninggal. Di dunia ini kita punya dua kesakitan, dua kesakitan, yaitu sakit karena disiplin, disiplin kan nggak enak sakit, dan satu lagi sakit karena penyesalan. Dua itu aja Anda harus suruh pilih. Sakit disiplin itu ya berat memang, mungkin ya berapa kilo, tapi sakit penyesalan itu ratusan atau ton-ton. Nafas yang lambat, nafas yang ringan, nafas dengan hidung, itu bisa menghemat mungkin 50 persen, 60 persen, bahkan lebih uap air yang keluar dari tubuh kita. Sehingga kita nggak gampang haus, sementara orang puasa kan 14 jam kita nggak konsumsi air. Ketika melihat pengalamannya umur bin soal polisi, persis seperti yang saya alami umur bin, jadi saya benci banget sama yang namanya polisi, akhirnya ketika pas demo gitu, karena saya mimpin demonstran ya, jaman duluan mesti dorong-dorongan haus, saya tahu lah perilaku biafiornya polisi seperti apa, itu muak gitu lah ya, dan itu menyebabkan saya berurusan dengan polisi, terus tilang dan lain sebagainya, makin manggel dan saya makin tahu caranya bagaimana saya lolos dari tilang. Sebagai macam cara, yang paling ekstrim bahkan naik tol pakai motor pun saya bisa lolos, meskipun dikejar polisi pakai mobil. Oh, wow. Seperti itu. Ternyata saya mulai tidak ke tilang polisi lagi, nggak ada urusan dengan polisi lagi, setelah saya tahu ternyata senior saya, yang bimbing saya, yang ngadro saya, tiap malam tidur di base camp itu adalah Intelligent Polda, yang pangkatnya itu. Oh, wow. Dari situ kemudian, oh saya sudah nggak terlalu ini, lukanya terhadap polisi itu terobati. Iya, iya, iya. Bisa hampir, hampir, hampir. Mirip ya. Iya, iya, iya. Oke. Nah, soal intensitas apa, penderita diabetes di Indonesia, Om Gepin, 13 tahun terakhir naik sampai? 70 kali lipat. Anak, itu anak, anak. Itu anak. Itu anak, parah banget. Dan apa itu namanya produk-produk, misalnya kalau Om Gepin sering keluar negeri itu, kalau dikomerasikan antara di Indonesia, di negara-negara negeri yang lainnya, apakah kemudian memang di sana khusus produk yang gulanya tinggi nggak boleh diiklankan? Iya, iya, iya. Tahu ini, dan di situ kayak rokok aja. Kalau rokok kan, merokok bisa membunuhmu, blablabla, seperti itu. Sama. Gula sebenarnya membunuh lebih banyak daripada rokok, dan lebih adiktif. Tapi lagi-lagi, nggak banyak yang sadar terhadap hal tersebut. Karena enak, gula itu enak banget. Emang mencandu. Dan ini emang nggak bisa disalahkan, karena ini kita ngomong sejak sebelum manusia itu ada, bahkan di dalam makhluk-makhluk awal pertama. Itu, itu larinya keadaan kalori. Untuk bertahan hidup, dia memerlukan kalori. Dan kalori yang paling cespleng itu ya, paling gampang itu ya gula itu sendiri, gitu. Jadi kalau kita tertarik pada gula dan makan dan sesuatu yang manis, itu memang udah bukan urusannya itu udah... Sel kita itu udah senang, gitu loh. Nah, maka itu kita perlu untuk membatasi. Dan kita dalam kondisi yang sangat rawan banget, ini sangat-sangat rawan. 13 tahun naik, 70 kali lipat itu angka yang menghawatirkan, menghawatirkan. Dan ini adalah mother of all illness, gitu ya. Kalau udah kena diabetes, lain-lainnya juga kena, gitu. Karena saya sendiri, kenapa sih saya kok ngomongin gula-gula terus seperti itu? Karena saya adalah orang tua saya diabetes. Dan saya, ya bisa kapan aja terkena diabetes. Dan yang kedua, saya tuh dari kecil, semua makan manis itu luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Jadi minum manis, makan manis, setiap hari minum soft drink, itu berbotol-botol. Dan, aduh, pokoknya kalau saya kembali ke belakang, itu saya ngeri. Mungkin saya adalah salah seorang yang waktu masih muda udah diabetes. Cuma karena saya... Waduh, udah. Name it lah, name it. Name it lah. Pokoknya gitu-gitu. Kita, aduh, parah banget waktu kecil itu. Jadi, saya main bulu tangkis gitu. Langsung minum minuman teh yang manis, gitu. Baru ada energi. Sepuluh, dua puluh menit kemudian udah loyo lagi, minum lagi yang manis. Jadi, energi saya 100% adalah gula yang pada saat itu dibakar itu sendiri. Jadi, emang parah banget. Dan, saya nggak sadar. Saya craving-craving gula itu sendiri. Dan, ya Indonesia kok santai-santai aja mas. Dan, kebanyakan orang, orang di kita itu nggak, nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu cara untuk membaca itu. Maka itu kemudian saya bikin inspeksi gula. Jadi, saya ngumpulin banyak, ini apa namanya, produk-produk itu untuk mengedukasi ini gulanya segini. Saya nggak mengatakan, Anda nggak boleh makan. Anda perlu sadar gula. Dan, karena seringkali produsen-produsen itu keren banget. Pinter banget untuk menyamarkan si gula itu. Dengan puluhan jenis nama yang berbeda. Dan, kemudian memberi, kayak kemarin, apa namanya, satu makanan coklat 8 gram. Ya, 8 gram, tapi persajian. Begitu dikalikan 23 sajian, ya 186 gram. So, seperti itulah. Pokoknya trik-trik seperti itu seringkali digunakan. Dan, kita nggak tahu batasan gula itu berapa. Karena, protein. Kalau ada segini, ada presentasenya, ada AKG-nya. Sementara gula nggak ada, AKG-nya itu. Nah, jadi kita nggak punya batasan, gitu. Berapa banyak gula kita, gitu. Sementara, untuk ngecek di laboratorium, kita jarang sekali orang mau ngeluarin uang untuk itu, gitu. Maksudnya, bikin wajar cepat keluar. Iya, iya. Dan, dan otomatis, kan. Jadi, kalau sanaya, kan, semakin banyak kalori yang kita makan, maka otomatis pembelahan sel semakin cepat, ya otomatis cepat terjadi penuaan dan meninggal. Setahu saya, mungkin saya salah. Tapi, seingat saya bahwa manusia itu harusnya secara kromosom selnya membelah itu 55 kali. Dan, setiap kali membelah itu 2 sampai 2,5 tahun. Jadi, umur manusia itu harusnya 110 sampai 140 tahun. Ya, itu harusnya seperti itu. Karena membelahnya 55 kali secara rata-rata. Tapi, karena terlalu banyak kalori atau infeksi atau kejadian itu, maka membelahnya lebih cepat sehingga akhirnya meninggalnya lebih cepat. Ini kita ngomong meninggalnya bukan karena kecelakaan atau sesuatu yang keracunan dan sebagainya. Tapi, harusnya di situ. Range-nya. Tapi, kita belum sampai di situ. Berharap sih kemajuan teknologi, saya percaya di 20-30 tahun kemudian untuk mendapatkan angka segitu nggak susah kok, mas. Nggak susah. Nah, orang yang gemuk kayaknya pengen kurus. Tapi, kenapa kemudian ada orang yang kurus, pengen gemuk gitu kan ya? Nah, itu kalau kemudian disesuaikan, ada nggak riset misalnya? Orang yang gemuk itu rata-rata usianya tidak sampai di atas 100 tahun itu ada nggak kayak gitu? Ya, kalau kita mau melihat orang-orang yang di atas 100 tahun, hampir semuanya boleh dibilang kurus. Nggak ada yang gemuk. Dan mereka itu, kalau kita mau lihat ada sebuah film di Netflix namanya Blue Zone itu, rahasia 100 tahun di 5 tempat di dunia yang di mana usianya 100, banyak yang 100 tahunnya. Di situ kita bisa lihat bahwa mereka itu punya apa ya namanya? Punya kesamaan. Yaitu yang pertama, banyak makan sayur. Kemudian, ya plant-based. Kemudian, yang kedua adalah dia mempunyai sosialisasi yang ada teman-teman ngobrol dan sebagainya ya. Komunitas yang bagus. Ya, terus kemudian yang ketiga dia mempunyai pekerjaan yang bergerak, banyak bergerak. Tapi, bukan yang aktif yang sampai larut. Tapi, aktif dia. Ya, kesana sini gitu ya. Kemudian, salah satunya lagi adalah dia makan tidak terlalu kenyang. Nah, seperti itu. Jadi, dia membatasin makan. Berhenti makan sebelum kenyang itu menurut saya itu. Dan itulah patokan saya sekarang. Jadi, banyak orang yang bilang, Gubin, kamu terlalu kurus contohnya seperti itu. Well, memang sih kalau saya gemukin sedikit, akan ada lemak di wajah saya. Itu akan secara penampilan akan jauh lebih bagus. Akan lebih bagus, lebih nyaman dilihat gitu. Tapi, saya berpikir bahwa lemak saya harus batasin. Lemak di dalam tubuh saya. Sementara otot harus saya naikkan. Dalam arti, kekuatannya seperti itu. Ya, ya. Ketika Om Gubin di Jepang, di sebuah hutan bambu itu saya lihat gitu ya. Bambu tak langsung tumbuh ke atas. Jadi, dia mengangkat ke dalam. Nah, moral story-nya apa sih Om? Ya, jadi gini. Jadi, moral story-nya adalah bahwa seringkali kita itu kepingin instan. Padahal, contoh saya olahraga nih. Saya waktu olahraga, setiap hari ngaca nih. Aduh, gak ada apa-apa. Wah, ya semacam aja. Ya, gitu-gitu aja kan. Ya, tetap saya lakukan setiap hari olahraga, olahraga, olahraga. Nah, ketika ada masalah besar datang, baru saya tahu, oh saya ini punya kekuatan tuh itu. Olah nafas juga gitu. Kalau kita satu, dua, tiga, empat, lima hari, sepuluh hari, mungkin gak terasa apa-apa. Karena apa? Karena itu dia membentuk fondasi yang cukup kuat. Gak kelihatan. Tapi once dia sudah kuat di bawah, naik ke atasnya itu cepat sekali. So, dalam kehidupan ini sebenarnya gak ada yang namanya sia-sia. Kalau kita melakukan dengan konsisten, tapi konsistennya benar. Sebenarnya semua dari kita itu konsisten, mas. Konsisten menunda-nunda, konsisten scrolling Facebook, atau TikTok, konsisten bangun terlambat. Macam-macam, kita konsisten. Tapi konsistennya kemana? Itu yang kita, ini apa namanya, kita perlu pikirkan. Masalahnya gini, kita itu semua menghadapi yang namanya entropi. Entropi itu adalah kekacauan ini mas. Jadi, kalau kita punya spray, spray itu mulus, kan lama-lama kalau kita tidur di situ kan semakin kacau, kacau, kacau. Nah, kita berusaha untuk bagaimana, kalau kita ingin merapikan lagi, otomatis kita perlu energi. Nah, sama, dalam kehidupan kita ini, kita semua pasti akan turun. Otak itu kalau gak dipakai, dia akan menciut. Maka itu kita perlu untuk muatin. Otot juga begitu. Semua hal begitu. Konfusius pernah mengatakan kalau kita itu seperti kita naik sampan kecil yang mendayung dengan sampan kecil yang berlawanan dengan arus air. Sehingga kita terus harus berusaha. Nah, sayangnya mas, di Indonesia ini ada sebuah program yang kelihatannya bagus mas. Tapi menyedihkan banget. Program itu mengatakan, ini kelihatan oke banget, pantun. berakhir-akhir ke hulu, berenang-renang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, enjoy kemudian. Itu kan? Senang-senang kemudian. Itu dulu saya pegang. Saya harus jam mati-matian, nanti umur 40 saya udah nyantai. Gak bisa gitu. Itu menurut saya dulu iya. Tapi sejak saya tahu program yang lain, ini akhirnya kehapus. Ini dari Jim Rohn, mengatakan gini, di dunia ini kita punya dua kesakitan. Dua kesakitan. Yaitu sakit karena disiplin. Disiplin kan gak enak, sakit. Dan satu lagi sakit karena penyesalan. Dua itu aja Anda harus suruh pilih. Sakit disiplin itu ya berat memang. Mungkin ya berapa kilo. Tapi sakit penyesalan itu ratusan atau ton-ton. Artinya bangun pagi, olahraga, ya emang gak enak. Tapi itu jauh lebih murah harganya, dibandingkan nanti kalau kena stroke. Anda olah nafas, mau melakukan segala sesuatu, jujur melakukan konsisten apa, itu gak enak memang. Tapi itu jauh lebih murah daripada nanti suatu hari Anda mendapatkan, dipecat sama bos, atau Anda mengalami kebangkrutan, atau apapun itu. itu jauh lebih nyesel. Harga disiplin, itu jauh lebih rendah daripada harga penyesalan. So, entropi itu selalu turun. Terus mau gak mau penuaan dini selalu terjadi. Namanya oksidasi terjadi dalam tubuh kita. Terus-terusan terjadi. So, kalau kita ingin supaya ini berkurang efeknya, kita menahan laju entropi itu, ya kita harus disiplin untuk melawan itu. Ya olahraga, olah nafas, olah pikir dan sebagainya. Maka itu para profesor, mau 70-80 tahun, kenapa kok masih cemerlang? Otaknya dipakai terus. Iya kan? Karena mereka melakukan itu. Iya, dipakai terus. Harus dipakai terus. Gimana Om Gubing? Supaya pada saat puasa, kita tidak terlalu tersiksa. Ini bisa gak dikaitkan dengan cara bernafas, dengan hidung, terus manfaatnya apa sih menggunakan nafas? Dengan hidung itu ada berapa manfaat? Iya, iya, iya. Oke. Itu semua orang yang berpuasa dan melakukan buteko, itu mengatakan bahwa puasanya lebih nyaman, gak haus, gak lapar. Oke. So, apa, apa, apa sebenarnya, apa itu namanya, teori dibaliknya? Science behind that. Kalau kita mau melihat rata-rata manusia sekarang itu bernafas kita 25 ribu kali per hari. 25 ribu kali. Nah, artinya bahwa tubuh kita itu mengeluarkan uap air 25 ribu kali. Nah, kalau kita mengeluarkan lewat mulut, sama hidung, kecepatan sama. 25 ribu kali. Sama-sama 25 ribu kali. Dengan hidung, itu uap air bisa terhemat 43%, hampir setengahnya. Artinya kita gak gampang haus dong. Maksudnya tubuhnya gak gampang haus. Itu yang pertama. Itu baru kita ngomong dari mulut ke hidung. Oke. Terus yang kedua, kalau kita belajar nafas, membuat nafas lebih lambat, lebih ringan, otomatis yang tadinya 25 ribu, jadi 20 ribu, kita ngemat lagi 20%, plus diskon 20%. Kalau diringankan, plus diskon sekian persen. Artinya bahwa nafas yang lambat, nafas yang ringan, nafas dengan hidung, itu bisa menghemat mungkin 50%, 60%, bahkan lebih uap air yang keluar dari tubuh kita. Sehingga kita gak gampang haus. Sementara, orang puasa kan 14 jam, kita gak konsumsi air. Begitu. Oke. So, sehingga kita gak gampang haus. Yang kedua, ketika kita nafas dengan hidung, otak kita itu memproduksi fasopresin. Dan fasopresin ini adalah sebuah hormon yang menahan air di dalam tubuh. Sehingga kita gak kencing. Sehingga kita, kalau kan biasanya habis sahur kita tidur, dan buka mulut, dan kemudian akhirnya jadi pagi bangun kencing gitu ya. Kalau anda tutup mulut, otomatis air itu masih berada, karena ditahan oleh fasopresin ini. Tuduh. Dan terus urusannya dengan tidak lapar bagaimana? Begini mas. Sebagian besar dari kita, ini ternyata lapar itu bukan hanya satu. Lapar itu ada, paling tidak ada enam jenis lapar. Six human hunger. Dan dari enam jenis lapar ini, satu lapar inilah yang benar-benar harus kita makan. Yang lima ini enggak. Dan yang pertama, yang paling sering kita gak sadarin, sebenarnya kita itu gak lapar. Kita itu haus. Tapi, rasa haus itu muncul dalam bentuk rasa lapar. Kenapa bisa begitu? Karena selama ratusan ribu tahun, nenek moyang kita itu, gak ada yang namanya bawa tumbler. Gak ada. Oke. Gak punya tumbler. Dan sumber air yang di savana itu gak, tiba-tiba, kayak di Indonesia itu kan, air dimana-mana, sumur dimana-mana lah ya. Kita bisa lah, sungai dimana-mana bisa minum. Tapi di sana kan gak begitu. Ketika dia haus, gak ada air. So yang dicari apa? Ya makanan. Ya mengandung air. Apakah itu buah, atau apapun yang mengandung air. Jadi, apa yang terjadi? Ketika haus, yang dicari makanan. Nah ini terjadi secara evolusi ratusan ribu tahun. Sehingga, sebenarnya kita itu gak haus. Sorry, kita itu gak lapar. Tapi haus. Tapi muncul dalam bentuk rasa lapar. Akhirnya banyak orang yang dehidrasi, tapi makan. Bukannya dia minum. Harusnya minum dulu, baru makan. Oke. Nah minum sendiri, yang penting juga, perlu cukup mineral. Nah sekarang, kita, ya mineral kita tergerus sih, oleh banyak produk-produk yang boleh dibilang, apa itu, membuat, apa, processing food, yang mineralnya gak seimbang, dibandingkan kayak sayur-sayuran dan buah-buahan, dimana mereka punya, apalagi garam-garam laut, bukan garam yang, apa itu namanya, rafinasi, itu mineralnya cukup banyak. Jadi, itu yang terjadi. Jadi, salah satu kenapa kok kita tidak haus dan lapar, itu. Dan yang kedua adalah, seperti saya mengatakan bahwa, ketika kita itu pingin, apa itu namanya, ketika kita pingin tidak lapar, yang utama bukan jaga mata, bukan jaga mulut, tapi jaga hidup. Jaga nafas. Jaga nafas. Karena, iya, nafasnya dilambatkan, nafasnya diringatkan, nafas selalu menggunakan hidup, itu akan menjaga lapar. Nah, kalau buteko, itu adalah teknik programming di otak kita, agar otak kita, itu membuat nafas kita, menjadi lebih lambat, dan relax sepanjang hari. Seperti ini. Secara otomatis. Secara otomatis. Secara otomatis. defindung di otomatis. Piast eureka. Kaat mama. di sebelumnya. Terima kasih telah menonton